Kapolda Jawa Tengah Irijenpol Ahmad Lutfi melakukan pengecekan ke sejumlah grosir dan produsen minyak goreng di Semarang. Kapolda beserta Forkombimda serta Satuan Tugas Pangan secara langsung mengecek produksi, pengemasan, hingga pengiriman ke seluruh distributor hingga agen. Dari hasil pengecekan, tingkat kebutuhan minyak goreng masyarakat Jawa Tengah 36.000 ton per hari. Sementara stok yang ada mencapai 109.000 ton. Dari jumlah tersebut, Kapolda memastikan stok minyak goreng aman hingga 3 bulan ke depan. Kapolda juga memerintahkan jajarannya setiap daerah melakukan pengawasan dan pemantauan pendistribusian minyak goreng hingga ke tingkat agen. Pengawasan dilakukan untuk menemukan simpul yang menghambat serta mengakibatkan kelangkaan. Itu pengecekan yang kita lakukan, baik di tingkat produsen, distributor, sampai tingkat pengecer tidak ada penyimpangan, belum kita dapati penyimpangan. Artinya bahwa dari tingkat kebutuhan masyarakat minyak seluruh Jawa Tengah per bulan adalah 36.000 ton. Kemudian stok Jawa Tengah kita punya 109.000 ton. Artinya bahwa stok untuk 3 bulan ke depan berdasarkan data yang kita lakukan pengecekan cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi sudah dilakukan pantauan, sidak, dan tadi penjelasan Pak Kapolda memang di lapangan seperti itu. Stoknya sangat terjamin untuk 3 bulan ke depan. Sehingga harapan saya kepada masyarakat Semarang, mari kita jadi warga yang kerdas. Artinya satu tidak perlu melawan panik baying, beli sewajarnya saja, supaya kemudian permintaan dan suplainya bisa seimbang. Di Yogyakarta, Kapolda daerah istimewa Yogyakarta Irjen Asep Suhendar mendatangi pasar modern untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya termasuk minyak goreng. Kapolda menanyakan stok harga serta alur distribusi dari pabrik maupun distributor hingga masuknya barang ke gudang. Kapolda menegaskan menjelang bulan Ramadan ini sediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya aman.